Oleh karena itu, saat dia mengayunkan tinjunya, bayangan naga muncul. Langit dipenuhi bayangan naga hitam. Bersamaan dengan tinjunya, ratusan seniman bela diri yang tersisa dikirim terbang dalam sekejap. Darah berceceran di mana-mana. Selain linsuan, tidak ada orang lain yang bisa berdiri. Kesunyian, keheningan mutlak. Tak satu pun dari seratus ribu orang di lapangan latihan seni bela diri mengeluarkan suara. Mereka semua tercengang. Belum lagi orang-orang ini, bahkan para ahli di Istana Pangeran pun terkejut. Orang ini benar-benar berhasil melakukannya. Wajah tampan Jendral Li Huo dipenuhi dengan keterkejutan. Di sampingnya, mata Moving Mountain General yang seperti gunung berbinar. Dia gemetar karena kegembiraan. Jenius, dia benar-benar jenius dalam pertempuran. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan orang jenius seperti itu. Kekuatannya pasti tidak kalah dengan para pangeran itu. Di depan orang banyak, Macau gemetar karena kegembiraan. Dia tidak menyangka akan melihat pemandangan seperti itu. Sebelumnya, dia masih mengkhawatirkan linsuan. Dia berpikir bahwa linsuan terlalu sombong untuk menantang seluruh Battle Wolf Gang sendirian. Tapi sekarang, sepertinya bukan itu masalahnya. Linsuan memiliki keyakinan dan kekuatan mutlak untuk menghancurkan Battle Wolf Gang. Siapa sebenarnya dia? Apakah dia benar-benar seorang kultifator keliling? Macau bingung karena dia belum pernah mendengar tentang seorang kultifator keliling dengan kekuatan tempur yang menantang surga. Selain itu, linsuan hanyalah seorang pemuda berusia dua puluhan. Yang lain juga kembali sadar dan melihat pemandangan di depan mereka. Mereka langsung takjub. Seruan kaget terdengar, memecahkan awan di langit. Kemudian, matahari menyinari tanah dan menyinari lapangan latihan seni bela diri. Linsuan bermandikan sinar matahari seperti dewa perang, menginjak lebih dari 300 seniman bela diri. Pada saat ini, yang mulia tertanam dalam di hati ratusan ribu orang. Wuss! Pada saat ini, langit tiba-tiba berfluktuasi dengan hebat. Kemudian, 100 ribu seniman bela diri mengangkat kepala dan melihat ke langit. Lalu, mereka berseru. Itu karena mereka menyadari bahwa sosok-sosok turun dari langit seperti awan gelap. Dari dua orang di depan, salah satunya setinggi gunung dan dipenuhi daya ledak. Yang lainnya adalah seorang pemuda berusia 16 atau 17 tahun. Dia memiliki ciri-ciri halus dan tampak seperti anak peri. Aura kedua orang ini begitu kuat hingga menekan segalanya. Memindahkan jenderal gunung, meninggalkan jenderal pemadam kebakaran. Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka kedua jenderal itu benar-benar datang ke lapangan latihan pencaksilat. Bisa dibayangkan betapa sensasionalnya pertempuran ini. Di belakang kedua jenderal tersebut, ada juga puluhan ahli elit dari Istana Raja. Pada saat ini, semua orang memandang Lin Suan seolah-olah mereka sedang melihat monster. Lin Suan tersenyum ketika dia melihat jenderal gunung bergerak dan jenderal api yang meninggalkan. Dia tahu bahwa dia telah mencapai tujuannya. Karena kedua jenderal ini ada di sini, jelas sekali bahwa orang-orang ini telah melihat pertempuran sebelumnya. Dia percaya bahwa dia bisa dengan mudah memasuki Istana Veluriam dengan kekuatannya. – Nak, siapa namamu? – jenderal Li Huo bertanya dengan suara yang dalam. Ada nyala api aneh di matanya, seolah bisa membakar segalanya pada waktunya. Frost muncul di mata Lin Suan, menghalangi panas. Kemudian, dia berkata, junior Lin Suan menyapa dua jenderal besar. Lin Suan. Jenderal Li Huo bergumam, matanya berkedip seolah sedang mengenang. Di dinasti Taiyi, pemuda jenius manakah yang memiliki nama ini. Namun setelah berpikir sejenak, dia menyadari bahwa tidak ada satupun. Memindahkan jenderal gunung ke samping jelas tidak terlalu banyak berpikir. Dia tertawa, suaranya yang nyaring bergema di udara. Kemudian, tubuh besarnya keluar dan menatap Lin Suan. – Nak, apakah kamu berani melawanku? – Apa? – Jenderal pindah gunung ingin melawan anak ini. Ratusan ribu pembudidaya di bidang latihan seni bela diri menjadi gempar. Ini terlalu mengejutkan. Jenderal besar gunung bergerak adalah sosok perkasa dengan kekuatan yang menakutkan. Meskipun anak di depan mereka telah mengalahkan 300 elit dan 4 pemimpin geng Battle Wolfgang, itu tetap mengejutkan. Namun mereka tidak mengira bahwa anak di depan mereka dapat bersaing dengan Jenderal Moving Mountain. Bahkan Lin Suan tercengang. Mungkinkah Jenderal besar pemindah gunung telah mengetahui kekuatannya yang sebenarnya? Tapi itu tidak seharusnya terjadi. Meskipun kekuatan tempur yang dia tunjukkan sebelumnya sangat mengejutkan, dia belum sepenuhnya menunjukkannya. Moving Mountain Jenderal seharusnya tidak mengetahuinya. Tapi biarpun dia sudah melihatnya, terus kenapa? Kekuatan tempur sejatinya telah mencapai tingkat ahli yang hebat. Jadi pada saat berikutnya, Lin Suan menganggup dan berkata, Tentu. Wow! Kerumunan orang terkejut. Mereka meraung dengan marah dan suara mereka bergema di langit. Ini karena pertarungan antara Jenderal Moving Mountain dan generasi muda sudah sangat mengejutkan. Namun yang lebih mengejutkan mereka adalah pemuda di depan mereka bahkan tidak berkedip dan setuju tanpa ragu-ragu. Apa yang diandalkan? Berita itu menyebar seperti badai. Tiba-tiba, para penggarap yang tidak terburu-buru semuanya tergerak dan berkumpul di sana. Dalam sekejap, jumlah orang bertambah lagi dan mencapai lebih dari 200 ribu. Selain mereka yang mengasingkan diri dan tidak keluar, orang-orang lainnya datang ke lapangan latihan seni bela diri. Adegan ini tak jauh berbeda dengan yang terjadi saat seleksi. Pada saat ini, lebih dari 200 ribu pasang mata tertuju pada Lin Suan. Mereka ingin mengetahui jati dirinya. Karena mereka benar-benar tidak mengerti dari mana dia mendapatkan kepercayaan dan kepercayaannya. Dia seorang jenius muda. Mengabaikan segalanya, keberaniannya saja sudah cukup untuk membunuh sebagian besar orang dalam sekejap. Seorang lelaki tua di antara kerumunan itu menghela nafas. Iya, aku sudah di sini selama dua tahun, tapi aku belum masuk ke Manor. Dan ku dengar dia berhasil menarik perhatian dua jenderal besar hanya dalam satu hari. Hanya masalah waktu sebelum dia memasuki istana. Apakah ini perbedaan bakat? Perbedaan antara seorang jenius yang tiada taranya dan seorang raja biasa. Ini sangat besar. Semua orang iri. Sejak Veluriam Manor mulai merekrut, tidak ada yang pernah menarik perhatian dua jenderal besar dalam satu hari seperti Lin Suan. Dan dia bahkan memasuki Veluriam Manor. Ini jelas merupakan rekor yang telah dibuat, sebuah legenda yang telah dipecahkan. Di depannya, jenderal besar pemindah gunung juga tercengang. Dia tidak menyangka Lin Suan akan langsung menyetujuinya. Lalu, dia tertawa keras, Anak baik, kamu benar-benar tipeku. Jangan khawatir, aku tidak akan mengganggumu. Aku akan menekan kultifasiku ke level Raja Bintang 6 dan melawanmu di level yang sama. Pertarungan dengan level yang sama. Penonton semakin terkejut. Ini pasti akan menjadi pertempuran yang menggemparkan dunia. Mata Lin Suan juga bersinar. Dia tidak mengharapkan Moving Mountain General untuk menekan budidayanya dan melawannya di level yang sama. Tapi dia tidak bisa meminta lebih. Moving Mountain General jelas merupakan elit di antara para ahli. Bahkan jika dia menekan kultifasinya, kekuatan dan pengalaman tempurnya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Raja Bintang 6 biasa. Dia mungkin bisa membunuh Raja Bintang 6 secara instan. 1982 Namun, Lin Suan juga seseorang yang bisa langsung membunuh Raja Bintang 6. Oleh karena itu, lawannya sangat sedikit. Sekarang dia telah bertemu seseorang yang setara dengannya, dia tentu tidak akan melewatkannya. Ledakan Melihat bahwa Lin Suan telah menerima tantangan itu, General Moving Mountain tertawa terbahak-bahak. Saat berikutnya, dia menginjakan kakinya ke tanah, dan seluruh tanah mulai bergetar dengan cepat. Anggota Battle Wolf Gang di darat semuanya dikirim terbang. Dalam sekejap, seluruh tempat latihan menjadi sangat bersih. Para anggota Battle Wolf Gang yang dikirim terbang semuanya berteriak kesakitan. Namun, mereka tidak berani melawan. General Gunung Bergerak adalah eksistensi yang sangat menakutkan. Jika mereka membuatnya marah, dia mungkin akan membunuh mereka semua dengan sebuah tamparan. Oleh karena itu, mereka hanya bisa mengertakkan gigi dan menahan rasa sakit sambil segera pergi dan mundur ke tengah kerumunan. Awalnya, mereka berencana mengumpulkan lebih banyak orang untuk membalas dendam pada pihak lain. Tapi sekarang, sepertinya balas dendam tidak ada gunanya. Anak di depan mereka telah menarik perhatian General Moving Mountain. Tidak peduli hasil dari pertempuran ini, pihak lain pasti akan terkenal di Wang Mansion. Orang seperti itu akan dihargai oleh Wang Mansion. Tidak peduli seberapa kuat Battle Wolf Gang, mereka tidak akan berani melawan orang seperti itu. Oleh karena itu, mereka segera melarikan diri dengan ekor di antara kedua kaki mereka. Ledakan. 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 Adapun General Moving Mountain, dia mengeluarkan raungan marah saat cahaya berwarna kaki dengan cepat muncul di tubuhnya. Itu terjalin di udara dan membentuk rantai kuning yang langsung mengikat tubuhnya sebelum menghilang ke dalam tubuhnya. Pada saat berikutnya, budidaya General Gunung bergerak dengan cepat turun dari tingkat yang maha kuasa menjadi Raja Bintang 6. Dia memang menekan kultivasinya. Lebih dari 200 ribu orang berseru. Mata Lin Suan berkedip. Jika itu masalahnya, maka aku akan menyinggung perasaanmu. Karena pihak lain telah menekan budidayanya, dia juga akan berusaha sekuat tenaga. Sesaat kemudian, dua naga hitam muncul di tubuhnya dan melingkari tangannya. Aura kekerasan dan destruktif dengan cepat melonjak dan melesat ke langit. Pada saat ini, rambut hitam Lin Suan berkibar tertiup angin, dan matanya setajam pisau. Namun, dia seperti Raja Iblis yang meremehkan semua orang. Aura penghancur yang sangat kuat. Nak, aku tidak salah menilaimu. Terima pukulanku. General Moving Mountain tertawa keras dan kemudian meninju. Meskipun ia telah menekan basis budidayanya hingga menjadi Raja Bintang 6, kekuatan General Besar Pemindah Gunung bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh siapapun. Pukulan ini benar-benar menakutkan karena langsung menghancurkan kehampaan. Tinju itu sepertinya terbuat dari emas saat tiba di depan Lin Suan. Hah? Lin Suan juga mengeluarkan raungan rendah dan mengayunkan tinjunya. Aura naga hitam menyebar dari tubuhnya dan berubah menjadi kepala naga yang langsung keluar. Ledakan, ledakan. Keduanya bertabrakan, dan suara mengejutkan terdengar, menyebabkan seluruh langit berguncang. Apa? Dia benar-benar berhasil menolaknya. Dia tidak dikirim terbang. Astaga, apakah ini benar? Semua orang berteriak kaget saat melihat pemandangan ini. Ini karena Lin Suan tidak dikirim terbang dengan satu pukulan seperti Raja lainnya. Sebaliknya, dia mampu melawan General Besar Pemindah Gunung. Ini sungguh tidak terbayangkan. Perlu diketahui bahwa bahkan jika General Gunung bergerak menekan budidayanya, dia masih bisa langsung membunuh Raja Bintang Enam Biasa. Namun kini, seorang pemuda mampu bersaing dengan General Pemindah Gunung. Ini terlalu mengejutkan. Anak baik, kamu benar-benar kuat. Teknik tinjumu ini pasti sangat tidak biasa. Tapi mulai sekarang, kamu harus berhati-hati. General Moving Mountain berkata dengan keras. Suaranya seperti guntur. Begitu dia selesai berbicara, tubuh besarnya tiba-tiba bertambah besar. Lengan awalnya yang besar menjadi dua kali lipat ukurannya sekali lagi. Ledakan. Pukulan ini cukup untuk menghancurkan segalanya. Kekuatan pukulan ini terlalu besar. Ini telah melebihi yang sebelumnya. Oleh karena itu, dalam sekejap, tinju naga hitam yang dibuang Lin Suan langsung hancur. Lin Suan juga terpaksa mundur beberapa langkah. Stasiun transportasi jiwa Grid Dragon Sword di tubuhnya menghancurkan gempas susulan energi. Lalu, Lin Suan berhenti bergerak. Saat berikutnya, dia membuka telapak tangannya. Di masing-masing jarinya ada gambar naga. Lalu, dia menamparkan ke depan. Telapak tangan hitam besar menutupi langit dan auman naga yang menakutkan memenuhi udara. Itu memenuhi langit dan menyelimuti Moving Mountain General. Ledakan. General Moving Mountain mengayunkan tinjunya dan memukul telapak tangan hitam besar itu. Segera, suara seperti guntur yang teredam terdengar. Keduanya tidak berhenti menyerang. Pertarungan mereka sangat menggemparkan. Energi mengerikan melonjak ke segala arah. Terlalu kuat? Anak ini terlalu kuat. Dia sebenarnya bisa bersaing dengan Moving Mountain General dalam hal kekuatan. Ya, itu terlalu menakutkan. Meskipun Jenderal Gunung bergerak telah menekan budidayanya, kekuatannya tidak berkurang banyak. Konstitusi tubuh seperti apa yang dimiliki anak ini? Ini terlalu menakutkan. Mungkinkah dia memiliki salah satu konstitusi tubuh kuat yang legendaris? Entahlah. Tapi teknik tinjunya terlalu mengerikan. Aura penghancur itu membuatku bergidik. Diskusi terjadi satu demi satu. Jelas sekali bahwa semua orang terkejut bahwa Lin Suan mampu menahan begitu banyak pukulan dari Jenderal Pemindah Gunung. Orang-orang dari Wang Mansion juga terkejut. Jenderal Li Huo juga menyipitkan matanya dan menatap kedua sosok di lapangan. Jenderal Moving Mountain bahkan lebih terkejut lagi. Nak, aku tidak menyangka kamu menjadi begitu kuat sehingga kamu bisa bersaing denganku. Tapi selanjutnya, mari kita coba kekuatan supernya. Begitu dia selesai berbicara, tinju Jenderal Gunung pindah tiba-tiba bersinar terang. Cahaya kemasan melonjak ke langit dan menembus kehampaan. Sebelumnya, itu hanya kekuatan tubuh fisiknya. Kini, bukan hanya kekuatan tubuh fisiknya, tapi juga kekuatan-kekuatan supernya. Tinju emas yang menakutkan ini mengguncang kehampaan dan meledak ke arah Lin Suan dengan kecepatan tinggi, membuat suara gemetar yang hebat. Cahaya kemasan membuat ratusan ribu orang tidak bisa membuka mata. Ha! Lin Suan juga berteriak dengan dingin. Di telapak tangannya, tidak hanya terdapat aura penghancur seperti naga hitam, tapi juga ada lapisan es biru yang menutupinya. Membekukan kehampaan, ia bertemu langsung dengan tinju emas. Di langit, tabrakan hebat itu seperti suara guntur, mengguncang seluruh langit. Kedua kekuatan itu seperti gelombang pasang, yang terus-menerus bertabrakan satu sama lain. Untungnya, lapangan latihan seni bela diri Wang Mansion adalah tempat yang khusus digunakan untuk pertempuran. Itu bisa bertahan dalam pertarungan antar yang maha kuasa. Jika tidak, serangan itu saja sudah lebih dari cukup untuk menghancurkan segalanya di sini menjadi beberapa bagian. Berdengung. Setelah pukulan itu, mata Jendral Gunung bergerak bersinar terang, membentuk sinar cahaya kemasan. Itu seperti bola api emas yang menyala. Mata tajam itu membuat orang tidak bisa melihat langsung ke arahnya. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya Jendral Moving Mountain itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba, tinju Jendral Gunung bergerak mengendur dan berubah menjadi telapak tangan, menekan ke bawah dari langit. Pegunungan mulai terlihat di telapak tangannya. Adegan ini terlalu menakutkan. Gunung-gunung itu muncul di kehampaan dan diseret oleh Jendral Gunung bergerak, menekannya dengan cepat. Langit tertutup kegelapan. Pegunungan berdiri tinggi dan megah, dan bahkan ada burung dan binatang di atasnya. Seolah-olah itu nyata. Kekuatan super macam apa ini? Banyak orang berseru. 1983 Kekuatan super apa itu? Banyak orang berseru. Namun, seseorang berteriak, telapak gunung. Itu telapak gunung. Mountain Palm adalah teknik telapak tangan yang menakutkan. Ketika telapak tangan itu dilempar, seolah-olah sebuah gunung sungguhan telah muncul di langit. Itu sangat menindas sehingga penonton tidak bisa bernafas. Telapak tangan ini terlalu menakutkan. Gunung-gunung di langit menghancurkan bumi, dan linsuan diselimuti dalam sekejap. Suara mendesing. Linsuan tampak serius. Dia menarik nafas dalam-dalam dan jiwa pedang naga besar di tubuhnya dengan cepat berputar. Kemudian, tanda pedang misterius muncul di bawah kakinya dan dengan cepat menyebar ke segala arah. Seluruh bidang latihan seni bela diri membentuk susunan pedang misterius. Kemudian, pedang ki berwarna merah darah berkumpul dalam susunan pedang dan dengan cepat menebas ke arah langit. Seolah-olah hal itu bisa menghancurkan segalanya. Pedang ki berwarna merah darah sangat besar dan kuat seperti sungai darah. Itu membawa aura pembunuh yang mengerikan. Dentang. 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 Pedang ki berwarna merah darah meluncur keluar dan bertabrakan dengan pegunungan di langit. Suara mengerikan itu merobek kehampaan, menyebabkan lebih dari 200 ribu orang merasakan sakit yang menusuk di telinga mereka. Bahkan banyak orang yang pingsan di tempat. Kekuatan super keduanya terlalu menakutkan. Entah itu telapak gunung atau pedang pembunuh iblis, keduanya adalah kekuatan super yang sangat menakutkan. Saat mereka muncul, cuaca berubah. Berdengung. Kekosongan itu bergetar. Sebuah gunung yang tertutup salju setinggi ribuan kaki sedang diseret oleh jenderal gunung. Tampaknya ia memotong ruang dan waktu saat ia menekan dengan cepat. Ledakan. Di belakang linsuan, pedang besar berwarna merah darah ki berkumpul dan membentuk naga merah darah yang memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Cakar naga yang menakutkan meraih kekosongan dan menghadapi serangan itu. Retakan. 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 Cakar naga itu memecahkan gunung. Namun, batu-batu besar di atasnya juga menghancurkan cakar naga pedang ki. Pertarungan sengit ini membuat 200 ribu seniman bela diri sangat terkejut. Bahkan orang-orang dari Wang Mansion pun menatap dengan mata terbuka lebar. Mereka tidak percaya bahwa seorang pemuda bisa bertahan melawan Jenderal Pemindah Gunung begitu lama. Nak, kamu luar biasa. Ambil langkah terakhirku. Jika kamu bisa menerimanya, aku akan membiarkanmu memasuki Wang Mansion. Dengan itu, Jenderal Pemindah Gunung terus melambaikan tangannya. Tiba-tiba, 13 puncak gunung besar muncul di langit, satu demi satu, seolah-olah itu adalah puncak iblis yang mencapai langit. Mereka mengisi kekosongan itu. Segera, seluruh langit menjadi gelap. Seolah-olah 13 gunung di langit akan turun kapan saja. Aura luas yang bisa menghancurkan langit dan bumi dengan cepat menyebar ke segala arah. Aura itu terlalu tajam, itu pasti bisa menekan segala sesuatu di dunia. Ekspresi Lin Suan juga sangat serius, karena gunung setinggi 13.000 meter merupakan ancaman besar baginya. Oleh karena itu, saat berikutnya, dia meraung. Formasi pedang pembunuh iblis di bawah kakinya dengan cepat terjalin dan membentuk sembilan kura-kura hitam raksasa yang membubung ke langit. Kura-kura ilahi membawa gunung. Sembilan kura-kura hitam besar, yang seluruhnya terkondensasi dari pedang ki dan penuh kekuatan spiritual, terbang ke langit seperti binatang dewa sungguhan. Mereka mengaum dengan keras dan jelas. Kemudian, sembilan kura-kura dewa mengangkat 13 gunung iblis di langit. Ledakan, ledakan. Suara benturan keras terdengar, dan semuanya membuat hati orang berdebar kencang. Dia sebenarnya ingin menahan 13 gunung besar sepenuhnya. Semua orang kaget dengan pemandangan ini. Karena cara terbaik untuk menahan gerakan ini adalah dengan menghindar dengan cepat atau mencari titik lemah dan menyerang dengan sekuat tenaga. Tapi sekarang, Lin Suan ingin dengan paksa menahan 13 gunung besar. Ini jelas merupakan metode yang paling sulit dan tidak menguntungkan. Jenderal pemindah gunung juga tercengang. Lalu, dia menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Kamu tidak mungkin menahan 13 gunung milikku. Dia tidak percaya bahwa Lin Suan dapat menahan 13 gunungnya. Namun, di saat berikutnya, dia tercengang. Karena di langit, sembilan kura-kura hitam besar sedang mengaum dengan ganas. Tubuh mereka bersinar terang. Pada akhirnya, mereka justru berhasil menahan 13 gunung di langit. Kalau tidak, mereka akan menyeret 13 gunung ke langit dan menghilang ke dalam kehampaan. Apa? Dia benar-benar melakukannya. Kekuatan super macam apa itu? Itu terlalu menakutkan. Dia benar-benar bisa menolak telapak gunung Jenderal Pemindah Gunung. Anak itu benar-benar melakukannya. Mata Jenderal Pemindah Gunung berkedip-kedip. Kemudian, dia menarik kembali auranya. Dia mengatakan bahwa 13 gunung akan menjadi langkah terakhirnya. Jika lawannya mampu menahannya, maka dia tidak akan menyerang lagi. Nak, kamu sangat kuat. Kamu telah melampaui ekspektasiku. Jenderal Pemindah Gunung memandang Lin Suan dan berkata dengan suara rendah. Aku akan menepati janjiku dan merekrutmu ke Veluriam Manor. 200 ribu pembudidaya menjadi gempar ketika mendengar ini. Lalu, mereka semua memandang Lin Suan dengan mata menyala. Memasuki istana Veluriam adalah sesuatu yang selalu mereka impikan. Itu juga alasan kunjungan mereka. Namun, beberapa dari mereka sudah berada di sini selama beberapa tahun dan belum masuk. Namun, seorang pemuda berhasil memasuki Veluriam Manor pada hari pertama. Kecepatan yang menantang surga seperti ini membuat semua orang iri. Tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka telah melihat dengan mata kepala sendiri betapa kuatnya pemuda itu. Dia mampu melawan Jenderal Pemindah Gunung hingga terhenti bahkan dengan budidayanya ditekan. Bahkan jika dia tidak masuk sekarang, dia akan bisa melakukannya lain kali. Oleh karena itu, mereka hanya bisa merasa iri. Bye Kian Chi. Jenderal Pemindah Gunung berteriak dengan dingin. Bawahan ini ada di sini. Saat ini, seorang pria parubaya berjubah putih melangkah maju. Dia sangat hormat. Aturlah agar anak ini dikirim ke puncak pedang emasmu. Ya, pria parubaya berjubah putih dengan cepat merespons. Lalu, dia melihat Lin Suan. Mulai sekarang, kamu adalah anggota puncak pedang emas Veluriam Manor. Puncak pedang emas? Apa itu? Lin Suan sangat bingung. Dia sama sekali tidak tahu banyak tentang Veluriam Manor. Veluriam Manor bukan hanya sebuah istana sederhana. Ia juga mengatur wilayah yang tak ada habisnya. Ada lima cabang di bawah Veluriam Manor. Golden Sword Peak adalah salah satunya. Mereka yang lolos seleksi akan ditugaskan secara acat ke salah satu dari lima cabang. Anda akan mengikuti saya ke Golden Sword Peak. Jadi begitulah adanya, Lin Suan mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Lalu, dia berkata, Kalau begitu aku harus merepotkanmu, senior. Meskipun penampilan Lin Suan selama pertempuran dengan Moving Mountain sangat mendominasi dan meremehkan dunia. Tapi sekarang, dia tidak terlihat sombong sama sekali. Pria parubaya berjubah putih menghela nafas lega saat melihat sikap ramahnya. Jika Lin Suan adalah orang yang sulit diatur, akan sangat sulit bagi mereka untuk bergaul dengannya. Tapi sekarang, Lin Suan sangat ramah. Pria parubaya berjubah putih sangat senang. Baiklah, nak, ikuti dia ke Golden Sword Peak. Kata Jenderal Pemindah Gunung. Kemudian, dia memandang pria parubaya berjubah putih. Katakan pada Tuan Puncakmu untuk merawat anak ini dengan baik. Jika kemajuan kultifasinya tertunda karena alasan apapun, jangan salahkan saya karena secara pribadi mengunjungi pemimpin puncak Anda untuk berdiskusi dengannya. 1984 Tentu saja tidak. Puncak pedang emas kita akan melakukan yang terbaik untuk membina kejeniusan seperti itu. Pria parubaya berjubah putih itu tersenyum. Ada beberapa petani muda di kejauhan. Mereka juga berhasil bergabung dengan Istana Veluriam. Mereka iri ketika mendengar ini. Tak perlu dikatakan, Lin Suan akan sangat terpelihara setelah bergabung dengan Golden Sword Peak. Itu sebabnya mereka iri. Lin Suan, sebaliknya, sangat tenang karena targetnya tidak ada di sini. Bergabung dengan Istana Veluriam hanyalah langkah pertamanya. Tujuan sebenarnya adalah memasuki inti dinasti Tai. Dari sana, dia dapat memperoleh informasi tentang sarang 10 ribu naga. Baiklah, kamu bisa ikut denganku. Pria parubaya berjubah putih memanggil Lin Suan. Lalu, mereka berjalan ke kejauhan. Segera, Lin Suan dan para pembudidaya muda lainnya berkumpul. Mereka semua jenius yang akan pergi ke puncak pedang emas. Boom-boom-boom. Tangan pria parubaya berjubah putih itu bergerak, membentuk tanda misterius di udara. Kemudian, kekosongan itu terkoyak dan sebuah pintu emas bersinar muncul di udara. Lin Suan tahu bahwa ini adalah portal yang dapat digunakan untuk teleportasi. Namun, membukanya membutuhkan sumber daya yang sangat besar. Bahkan Lin Suan dan naga merah tidak bisa membukanya. Orang hanya bisa membayangkan berapa banyak sumber daya yang dimiliki Istana Veluriam. Melihat portal itu terbuka penuh, pria parubaya berjubah putih itu melambaikan tangannya dan melangkah masuk. Kemudian, para jenius lainnya mengikuti. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam dan memasuki portal emas juga. Boom-boom-boom. Waktu dan ruang berubah. Ketika penglihatan Lin Suan menjadi jelas, dia menemukan dirinya berada di pegunungan. Ada gunung dan sungai di sekelilingnya. Roh Ki di sekitarnya begitu padat bahkan berubah menjadi tetesan cairan yang mengalir di bawah kakinya. Roh Ki di sini pasti ratusan kali lebih kuat dari dunia luar. Dinasti Taiyi layak menyandang namanya. Cabang Istana Veluriam saja yang memiliki nada semangat tertinggi. Lin Suan tidak tahu seberapa kuat inti dan hati dinasti Taiyi. Para kultifator muda di sekitarnya sangat gembira dan bersemangat. Mereka melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu dan kemudian menatap ke depan. Ada banyak awan dan kabut di sana. Sebuah gunung yang megah samar-samar terlihat di awan. Itu sangat tinggi, dan langsung menghilang ke dalam awan. Tidak mungkin untuk melihat di mana puncaknya berada. Namun, itu dikelilingi oleh sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Di tengah perjalanan mendaki gunung, bahkan ada pelangi yang berkumpul. Itu seperti surga di bumi. Ayo pergi, Jin Jian Feng ada tepat di depan kita. Pria parubaya berjubah putih melambaikan tangannya dan memimpin Lin Suan dan yang lainnya maju. Semakin dekat mereka ke pegunungan besar, semakin padat spirit Ki jadinya. Sedemikian rupa sehingga langit dipenuhi dengan cahaya warna-warni yang menyinari Lin Suan dan yang lainnya. Meski barisan pegunungan di depan mereka terlihat sangat dekat, namun perjalanan masih panjang jika mereka benar-benar ingin berjalan kaki. Oleh karena itu, selama ini, Pria parubaya berjubah putih berkata dengan suara rendah, izinkan saya memberi Anda gambaran umum tentang Velorium Manor dan Golden Sword Peak. Dinasti Tei memiliki total 27 rumah kekaisaran. Istana Velorium adalah salah satunya. Ada lima puncak besar di bawah Velorium Manor. Golden Sword Peak adalah salah satunya. Puncak pedang emas kita bukanlah yang terkuat, tapi kita juga bukan yang terlemah. Ada banyak orang di puncak pedang emas. Hanya para kultifator saja yang berjumlah ratusan ribu. Namun, hanya ada beberapa puluh ribu yang dilatih sebagai murid inti. Kamu sangat beruntung menjadi salah satu dari mereka. Tuan puncak kita adalah pemimpin puncak pedang emas. Di bawahnya ada sembilan tetua agung, 72 utusan, dan seribu pelayan. Setiap petugas memiliki beberapa ratus hingga beberapa ribu petani di bawah mereka. Setelah kamu memasuki Golden Sword Peak, kamu akan secara acak ditugaskan ke salah satu dari seribu pelayan. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah milik Jin Jian Feng. Anda juga anggota Velorium Manor. Namun, selagi Anda menikmati sumber dayanya, Anda juga akan bekerja untuk Velorium Manor. Tentu saja, jika kamu melakukan pekerjaan dengan baik, kamu akan mendapat imbalan yang besar. Kamu bahkan mungkin diterima sebagai murid oleh salah satu dari 72 utusan. Bahkan ada orang yang cukup menantang surga untuk dipilih oleh sembilan tetua agung. Maka kamu benar-benar akan mencapai surga dalam satu lompatan. Semua orang sangat gembira saat mendengar ini. Namun, pada saat itulah seorang pemuda bertanya, Senior, apa posisi Anda di Golden Sword Peak? Mereka sangat penasaran. Meski pria parubaya berjubah putih ini belum menjadi ahli yang hebat, auranya cukup membuat mereka merasakan rasa takut. Tidak perlu berpikir, dia pasti salah satu raja bintang enam terkuat. Pria parubaya berjubah putih tidak marah ketika mendengar pertanyaan itu. Sebaliknya, dia berkata, Saya adalah murid dari tetua ketujuh dari sembilan tetua agung. Tentu saja, aku hanyalah murid yang tidak berguna. Kakak laki-lakiku jauh lebih kuat dariku. Tetua ketujuh. Semua orang terkejut saat mendengar ini. Lin Suan sedikit mengangguk. Tampaknya sembilan tetua agung berada di urutan kedua setelah penguasa puncak. Pria parubaya berjubah putih di depan mereka adalah murid dari tetua ketujuh. Dia pasti orang yang sangat terhormat. Pria parubaya berjubah putih itu tersenyum. Kamu tidak perlu iri padaku. Jika Anda berkinerja baik, ada kemungkinan besar Anda akan diterima sebagai murid oleh salah satu dari sembilan tetua agung. Semua orang mengepalkan tangan ketika mendengar ini. Mereka bersumpah bahwa mereka akan melakukan yang terbaik untuk bekerja dengan baik dan berusaha untuk menjadi murid salah satu tetua. Lin Suan jauh lebih tenang. Menjadi murid seorang penatua bukanlah tujuannya. Tujuannya adalah memasuki inti dinasti Tai. Tentu saja hal ini harus dilakukan selangkah demi selangkah. Perlahan-lahan, mereka mendekati pegunungan besar di depan mereka. Segera, energi spiritual yang sangat kuat mengalir ke arah mereka. Adapun kerumunan, mereka perlahan turun. Lin Suan mengikuti pria parubaya berjubah putih dan yang lainnya dan mendarat bersama. Namun, saat ini, dia merasakan jantungnya berdebar-debar. Ini karena dia tiba-tiba menyadari bahwa di balik pegunungan, ada tujuh lampu terang yang terhubung membentuk lingkaran cahaya besar yang berkelap-kelip di sana. Ketujuh lampu itu sangat buram, namun memancarkan kekuatan yang membuat hati seseorang bergetar. Bahkan seorang ahli hebat pun akan gemetar di depan kekuatan ini. Suara mendesing. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam untuk menahan tekanan dari tujuh lampu. Ketika dia mendarat di tanah, dia mengerutkan kening dan bertanya, Senior, ketika saya baru saja mendarat, saya melihat tujuh sinar cahaya di kejauhan. Apa itu? Kamu melihatnya? Pria parubaya berjubah putih itu terkejut. Dia kemudian memandang Lin Suan dengan hati-hati dan berkata, Itulah kedalaman Istana Veluriam. Itu adalah inti dari Istana Veluriam. Orang biasa bahkan tidak bisa mendekatinya. Bahkan saya pun tidak memenuhi syarat. Saya khawatir selain lima penguasa puncak dan tetua, tidak ada orang lain yang memenuhi syarat untuk memasuki tempat itu. Inti dari Istana Veluriam. Lin Suan terkejut. Istana Veluriam memang kuat. Tekanan dari tujuh lampu itu terlalu menakutkan. 1985. Saat memikirkan hal ini, Lin Suan mengepalkan tangannya. Kekuatan? Dia membutuhkan kekuatan yang besar. Hanya dengan begitu dia bisa membangun pijakan di sini. Meski dia sangat kuat sekarang, dia bisa bersaing dengan sosok perkasa. Namun, itu masih belum cukup. Tokoh perkasa biasa hanyalah Raja Bintang Tujuh. Di atas mereka, ada Raja Bintang Delapan, Raja Bintang Sembilan, dan Raja Legendaris yang tak terkalahkan. Perjalanannya masih panjang. Akhirnya, mereka mendarat di pegunungan besar di depan mereka. Para jenius muda di sekitar mereka berseru. Lin Suan juga sangat terkejut karena pemandangannya terlalu spektakuler. Puncak gunung di depan mereka tingginya puluhan ribu kaki. Itu seperti pedang raksasa yang ditancapkan ke tanah. Itu mengjulang tinggi ke awan, dan orang tidak dapat melihat dasarnya. Dikelilingi oleh lautan awan dan mata air spiritual. Bahkan ada burung bangau yang beterbangan. Aura yang melimpah itu membuat pori-pori tubuh seseorang terbuka. Bahkan orang biasa yang berkultivasi di sini akan mampu melampaui dunia luar. Lin Suan berseru dalam hatinya. Inilah manfaat memiliki venaroh langit dan bumi. Pegunungan itu sangat luas dan besar, jadi Lin Suan dan yang lainnya terbang sebentar sebelum mereka melihat istana dan pavilion di puncak gunung. Mereka tersebar dalam kelompok yang terdiri dari 3 sampai 5 orang, seperti bintang di langit, menghiasi pegunungan. Di kedalaman pegunungan, ada sebuah istana emas. Warnanya keemasan dan mempesona, seperti istana abadi, mengjulang tinggi di atas awan. Itu adalah istana utama dari puncak pedang emas. Itu juga tujuan mereka sekarang. Ikuti aku. Selanjutnya, aku akan membawamu ke istana utama untuk bertemu dengan para tetua. Apakah kamu bisa diterima sebagai murid untuk pertama kalinya akan bergantung pada keberuntunganmu? Tentu saja, meskipun pertama kali Anda tidak berhasil, Anda akan memiliki kesempatan lain di masa depan. Jadi, Anda harus tampil baik. Ya, semua orang bersorak dengan keras, sangat bersemangat. Pada saat berikutnya, semua orang terbang ke langit, dan Lin Suan mengikuti. Bagian luar istana bersinar dengan cahaya kemasan, dan bagian dalam istana bahkan lebih mempesona dan megah. Sekelompok orang berdiri di dalam, seolah-olah mereka sedang berdiri di laut dan langit berbintang. Seluruh istana sangat besar, tidak kurang dari sebuah kota besar. Kalian tunggu di sini sebentar. Utusan para tetua akan segera tiba. Kata pria parubaya berjubah putih. Setelah itu, Lin Suan dan yang lainnya menunggu dengan tenang di aula. Banyak dari mereka yang begitu bersemangat hingga mulai saling berbisik. Tidak lama kemudian, Lin Suan tiba-tiba mengerutkan kening dan berbalik untuk melihat ke luar aula. Pada saat ini, pria parubaya berjubah putih juga melihat ke luar aula dan berkata, semuanya, diam. Para tetua dan utusan ada di sini. Pada saat berikutnya, Lin Suan dan yang lainnya melihat ke luar. Benar saja, mereka melihat fluktuasi energi spiritual di langit. Cahaya menyala, dan kemudian sosok muncul satu demi satu. Di antara orang-orang ini, ada yang menaiki burung bango mahkota merah, ada yang menaiki awan, dan ada pula yang berjalan di udara. Mereka menggunakan segala macam metode seolah-olah mereka abadi. Hu hu hu. Kecepatan mereka sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka sampai di depan aula utama. Kemudian, dengan cepat, sosok-sosok itu tiba di aula utama. Pada saat ini, pria parubaya berjubah putih membungkuh hormat kepada berbagai tetua dan utusan. Di belakangnya, Lin Suan dan para jenius muda lainnya juga dengan cepat membungkuh. Lin Suan tahu bahwa ini seharusnya adalah para tetua. Namun jumlahnya tidak banyak. Hanya empat orang yang datang. Ada juga beberapa lainnya. Mereka harus menjadi utusan dari tujuh puluh dua utusan. Totalnya ada lebih dari sepuluh. Orang-orang ini sangat berkuasa. Di antara mereka, ada beberapa orang tua. Mata mereka berkedip-kedip dengan aura yang ganas. Aura mereka juga telah mencapai tingkat maha kuasa. Di antara mereka, yang terlemah adalah Raja Bintang Enam di tingkat kesempurnaan agung. Mereka hanya selangkah lagi dari tingkat yang maha kuasa. Yang kuat tidak dapat diduga. Karena mereka semua yang maha kuasa, perbedaan kekuatannya sangat jelas. Jelas sekali, yang maha kuasa ini bukanlah yang maha kuasa biasa. Mereka lah yang sangat berkuasa. Begitu orang-orang ini memasuki aula utama, mereka mulai menilai Lin Suan dan yang lainnya. Pria parubaya berjubah putih berdiri dengan hormat di samping, sementara Lin Suan dan prajurit muda lainnya berdiri di depan. Hanya ada sekitar 20 orang. Pada saat ini, mereka diselimuti oleh tatapan dari yang maha kuasa. Orang-orang ini merasa sangat tertekan. Lin Suan baik-baik saja karena ini bukan pertama kalinya dia berurusan dengan yang maha kuasa. Oleh karena itu, dia masih mampu menahan tekanan dari yang maha kuasa tersebut. Namun, seniman bela diri muda lainnya tidak mampu menolak. Untungnya, yang maha kuasa ini hanya mengukurnya dan tidak memberikan tekanan khusus pada mereka. Kalau tidak, orang-orang ini tidak akan mampu menahannya. Berdengung. Pada saat ini, suara udara yang terkoyak tiba-tiba terdengar dari luar aula. Kemudian, pedang cahaya emas besar di langit dengan cepat melesat. Pedang cahaya itu berkedip dengan cahaya kemasan yang tak tertandingi, menerangi seluruh langit. Dalam sekejap, cahaya pedang tiba di depan aula utama. Saat berikutnya, itu menghilang. Di aula utama, ada dua sosok lagi. Lin Suan dan yang lainnya menoleh dan melihat seorang pria dan seorang wanita. Pria itu mengenakan jubah hitam dan tampak sangat tampan. Sedangkan untuk wanitanya semuanya mengenakan gaun panjang berwarna ungu dan berpenampilan cantik. Keduanya tampak berusia sekitar 30 tahun, tapi itu bukan usia mereka yang sebenarnya. Adapun aura mereka, mereka menjadi lebih kuat. Mereka telah mencapai tingkat maha kuasa. Tampaknya aura mereka bahkan lebih kuat daripada aura para tetua ini. Mereka juga orang tua. Lin Suan sedikit terkejut. Aura kedua orang ini sangat kuat. Salam, penjaga. Pada saat ini, pria parubaya berjubah putih membungku hormat. Para tetua lainnya di aula utama juga sedikit mengangguk. Utusan itu juga membungku. Tidak perlu bersikap sopan. Master Puncak sedang mengasingkan diri dan tidak punya waktu untuk keluar, jadi kita berdua ada di sini, kata wanita berpakaian ungu itu dengan dingin. Pada saat ini, pria berjubah hitam juga berbicara, lakukan saja seperti yang kamu lakukan sebelumnya. Iya. Pria parubaya berjubah putih membungku sedikit, dan utusan tetua di depan juga mengundang kedua penjaga masuk. Lin Suan dan yang lainnya bingung, tetapi pada saat ini, pria parubaya berjubah putih mengirimkan transmisi suara. Kedua penjaga itu memiliki status yang sangat istimewa, nomor dua setelah ketua aula, dan bahkan lebih tinggi dari sembilan tetua. Namun, mereka biasanya tidak mempedulikan dunia sekuler, sehingga mereka tidak menyangka akan datang kali ini. Mereka berdua duduk di kursi semua tetua dan kemudian memejamkan mata sedikit. Beberapa tetua juga menilai Lin Suan dan yang lainnya, tetapi tidak mengatakan apapun. Namun, para tetua ini tidak datang sendirian, dan mereka membawa beberapa prajurit muda. Tampaknya mereka seumuran dengan Lin Suan dan yang lainnya. Orang-orang ini juga melihat sekeliling dan tidak bisa mengalihkan pandangan dari Lin Suan dan yang lainnya. Kemudian, sudut mulut mereka membentuk senyuman dingin. Di antara mereka, seorang pemuda kurus menggelengkan kepalanya sedikit, kemampuan orang-orang ini terlalu biasa. Bagaimana mereka lulus ujian? Mungkinkah tidak ada lagi orang luar biasa yang datang kali ini? Orang-orang yang bisa mengikuti para tetua di sini pasti berstatus luar biasa, jadi pada saat ini, mereka juga mulai berdiskusi dengan suara pelan. 1986. Mendengar ini, para prajurit di sekitar Lin Suan mengerutkan kening. Beberapa dari mereka bahkan mendengus, menunjukkan ketidakpuasannya. Itu karena mereka telah melalui banyak kesulitan untuk sampai ke sini. Namun, mereka disebut biasa saja. Bagaimana para jenius ini bisa menerima hal ini? Bahkan Lin Suan sedikit mengernyit. Tampaknya para pemuda di depannya adalah murid para tetua. Aura orang-orang itu kuat, dan kekuatan mereka jauh melampaui para jenius di sekitarnya. Terlebih lagi, jika mereka diterima sebagai murid oleh para tetua, bakat mereka pasti lumayan. Oleh karena itu, orang-orang itu memandang rendah para pendatang baru ini. Lin Suan relatif tenang dalam menghadapi diskusi semacam itu. Pasalnya, ia tidak perlu lagi bergantung pada komentar orang lain untuk mendongkrak rasa percaya dirinya. Namun, para jenius muda di sekitarnya marah. Ya, bahkan tidak ada raja bintang enam tahap akhir di antara orang-orang ini. Tampaknya budidaya mereka sangat lemah. Tidak hanya itu, mereka juga relatif tua. Meskipun sumber daya juga dibutuhkan untuk budidaya di masa depan, bakat tetaplah yang paling penting. Tanpa bakat, sumber daya akan terbuang sia-sia tidak peduli berapa banyak yang Anda berikan kepada mereka. Memang benar, ada pepatah populer di dunia kultivasi, bakat menentukan batas atas. Dengan jumlah sumber daya yang sama, semakin berbakat seseorang, semakin cepat pula budidayanya meningkat. Jika bakat seseorang biasa-biasa saja, meskipun mereka dapat meningkat dengan cepat di tahap awal dengan sumber daya yang besar, kecepatan mereka akan melambat ketika mencapai level tertentu. Mereka bahkan mungkin tidak akan pernah bisa menerobos. Inilah perbedaan bakat. Di mata para tetua dan murid, orang-orang di bawah ini juga biasa-biasa saja. Para tetua dan murid masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada saat ini, wanita berjubah ungu yang duduk di atas tiba-tiba membuka mata indahnya. Segera, dia memancarkan aura yang tajam. Kemudian, para tetua dan murid menutup mulut mereka, tidak berani berbicara. Pada saat ini, pemuda berjubah putih, baik kianci, juga berdiri dan membungkuk kepada penjaga kiri dan kanan serta para tetua. Kemudian, dia berkata, Senior, izinkan saya memperkenalkan orang-orang ini kepada Anda. Prajurit muda ini semuanya dipilih oleh Jenderal Gunung Bergerak dan Jenderal Api yang meninggalkan. Mereka adalah orang-orang yang bisa memasuki rumah pangeran kali ini. Pria parubaya berjubah putih memperkenalkan mereka satu per satu. Ia menceritakan kinerja orang-orang tersebut dalam kompetisi seleksi kepada para sesepuh dan senior. Dia berbicara dengan sangat hati-hati dan tidak melewatkan satu detail pun. Seluruh aula sunyi, hanya kata-kata pria parubaya berpakaian putih yang bergema di aula. Namun, para tetua tetap diam. Bahkan mata para pelindung pun berkedip-kedip. Namun, dia tidak berniat bertanya. Artinya, mereka tidak terlalu tertarik. Meskipun murid-murid mereka telah dihentikan oleh pelindung, para tetua tetap setuju dengan pemikiran murid-murid mereka. Bakat orang-orang ini biasa-biasa saja, dan tidak ada satupun yang menonjol. Oleh karena itu, dia tidak layak jika mereka menerimanya sebagai murid. Karena tidak ada yang tertarik dengan orang-orang ini, wanita berpakaian umu itu membuka mata indahnya lagi. Suara dinginnya terdengar. Jika itu masalahnya, baik Kianci, bawa mereka ke sana untuk berlatih. Jangan khawatir. Meskipun kamu tidak memiliki kesempatan kali ini, jika kamu tampil baik di masa depan, kamu mungkin masih bisa menarik perhatian para tetua ini. Jika ada di antara kalian yang bisa menunjukkan potensi besar di masa depan, mungkin penjaga kanan dan aku akan tergoda untuk menerimamu sebagai murid. Dia kemudian melambaikan tangannya dengan lembut, memberi isyarat agar baik Kianci membawa orang-orang itu pergi. Sejak pelindung kiri berbicara, para tetua itu juga berdiri dan bersiap untuk pergi bersama murid-murid mereka. Namun, baik Kianci tidak bergerak. Dia berkata lagi, pelindung, masih ada satu orang lagi yang belum kuperkenalkan. Hmm. Mendengar hal tersebut, wanita berbaju umu itu tertegun dan membuka kembali mata indahnya. Adapun para tetua itu, ekspresi mereka tenggelam. Tampaknya mereka tidak mau melakukan hal tersebut. Pelindung kiri telah berbicara, dan mereka semua bersiap untuk pergi. Namun, baik Kianci masih memiliki seseorang untuk diperkenalkan. Bukankah dia sengaja membuang waktu mereka? Dia sudah pernah melihat orang-orang ini. Bakat mereka biasa-biasa saja, dan tidak satupun dari mereka yang mencapai alam Raja Bintang 6 tahap akhir. Dengan kata lain, potensi mereka tidak terlalu besar. Jadi, bisa atau tidaknya dia menjadi sosok yang perkasa masih merupakan masalah yang sulit. Oleh karena itu, mereka tidak akan menerima orang-orang seperti itu. Oleh karena itu, mereka tidak tertarik dengan orang-orang yang akan diperkenalkan baik Kianci selanjutnya. Namun, baik Kianci menghampiri Lin Suan dan berkata dengan hormat lagi, orang terakhir yang ingin saya perkenalkan adalah dia. Hmm. Mendengar ini, para tetua, utusan, dan bahkan pelindung kiri semua menoleh untuk melihat Lin Suan. Segera, tekanan pada Lin Suan meningkat, tapi dia masih terlihat tenang. Tidak buruk, dia mampu menghadapi begitu banyak orang tanpa mengedipkan mata. Dia benar-benar hebat. Namun, budidayanya terlalu lemah. Dia hanyalah Raja Bintang 6 tahap awal. Saya tidak tertarik pada orang seperti itu. Seorang tetua menggelengkan kepalanya sedikit. Mata yang lain juga berkedip. Jelas, mereka telah melihat sekilas kultifasi Lin Suan, dan minat mereka segera berkurang. Para murid di belakang mereka kira-kira seusia dengan Lin Suan, tetapi budidaya mereka telah mencapai ranah Raja Bintang 6 tahap akhir. Meskipun itu hanya perbedaan antara tahap awal dan tahap akhir, tidak mungkin untuk menerobos tanpa lebih dari 10 tahun, bahkan jika seseorang adalah seorang jenius. Semakin tua, semakin tinggi budidayanya, semakin baik bakatnya. Misalnya, usia dan kultifasi Lin Suan, meskipun dia jenius di tempat lain, di mata para tetua ini, dia tetap bukan siapa-siapa. Pada saat ini, seorang tetua pendek dan gemuk berjubah merah juga berbicara. Bai Kianci, penglihatanmu semakin buruk. Murid seperti apa yang diajarkan oleh ketujuh tua? Tetua berjubah merah ini adalah tetua kedelapan. Tuan Bai Kianci adalah tetua ketujuh, dan hubungan keduanya tidak baik. Oleh karena itu, ketika dia melihat Bai Kianci menyebut Raja Bintang 6 tahap awal, tetua kedelapan mencibir. Bai Kianci juga mendengus dingin di dalam hatinya. Dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap tetua kedelapan. Namun, pihak lain adalah seorang penatua, dan dia tidak berani menentangnya secara terbuka. Karena jika dia melakukannya, dia akan dihukum oleh Jin Jianfeng. Namun, sikap arogan pihak lain benar-benar membuatnya kesal. Oleh karena itu, dia berencana menggunakan Lin Xuan untuk menentang pihak lain. Karena pihak lain memandang rendah Lin Xuan, dia ingin melihat seperti apa ekspresi tetua kedelapan ketika dia menyebutkan pencapaian Lin Xuan. Saat ini, wanita berjubah ungu juga berbicara. Oh, masih ada satu orang lagi yang belum kamu perkenalkan. Anda meninggalkannya untuk yang terakhir. Mungkinkah ada sesuatu yang istimewa pada anak ini? Sebagai pelindung, wanita berjubah ungu itu relatif sabar. Oleh karena itu, dia bertanya dengan suara yang dalam. Sejujurnya, pelindung, adik kecil ini benar-benar istimewa. Lagi pula, aku yakin dengan bakat adik kecil ini, para tetua biasa benar-benar tidak memenuhi syarat untuk menjadikannya murid. Berbicara tentang ini, dia melirik ke arah tetua kedelapan. 1987. Huff. Tetua kedelapan mendengus saat dia melihat tatapan bayi kianci. Kemarahan membara di matanya. Beraninya dia mengatakan bahwa dia tidak berhak menerima anak ini sebagai muridnya. Lelucon yang luar biasa. Dia adalah salah satu dari sembilan tetua agung. Meskipun dia berada di peringkat kedelapan, dia masih seorang penatua. Terlebih lagi, dia telah mencapai level ahli yang hebat. Itu adalah keberadaan yang menakutkan. Oleh karena itu, tetua kedelapan berkata dengan muram, orang jenius macam apa dia sehingga bahkan orang tua seperti kita pun tidak punya hak untuk menerimanya. Bayi kianci, aku dapat melihat bahwa penglihatanmu menurun, tetapi kemampuanmu untuk berbicara besar telah meningkat pesat. Sepertinya ketujuh tua benar-benar tahu cara menerima murid. Bayi kianci mengertakan gigi karena marah ketika dia mendengar tetua kedelapan mengejeknya lagi. Namun, dia hanyalah seorang murid kecil. Dia tidak berani menentang orang yang lebih tua. Oleh karena itu, dia hanya bisa menangkupkan tinjunya dan menatap wanita berbaju umu itu. Para tetua lainnya juga terkejut. Mereka mengukur Lin Suan sekali lagi, dan ketika mereka menemukan bahwa dia sebenarnya hanyalah pemuda rilem Raja Bintang 6, mereka segera menunjukkan ekspresi ragu. Bayi kianci, beritahu kami apa yang istimewa dari anak ini. Dia hanyalah Raja Bintang 6 awal. Kamu tidak mencoba membodohi kami dengan dia, kan? Wanita berbaju umu itu juga sangat penasaran. Dia mengangguk sedikit dan berkata, beritahu kami alasanmu, Bayi kianci. Ya. Bayi kianci tidak berani menunda ketika wanita berpakaian umu itu berbicara. Dia buru-buru memperkenalkan, jenius muda ini adalah Lin Suan. Dia baru saja tiba di Veluriam Manor hari ini dan dipilih oleh Jenderal Penggalang Gunung. Apa? Baru saja tiba di Veluriam Manor. Itu tidak mungkin. Banyak orang di aula besar menjadi gempar ketika mendengar ini. Murid-murid para tetua berteriak kaget. Bayi kianci, jangan berbohong. Bagaimana seseorang bisa dipilih oleh Jenderal Penggalang Gunung di hari pertama? Benar, seseorang yang baru datang di hari pertama bahkan tidak berhak mengikuti seleksi. Huff, Bayi kianci, kamu jelas-jelas berbohong. Banyak orang menggelengkan kepala. Murid tetua ke-8 mencibir. Aku tidak berbohong. Dia tidak ikut seleksi. Saudara Lin ini memprovokasi geng serigala pertempuran pada hari pertamanya di sini. Setelah itu, dia memulai pertempuran hebat dengan 4 pemimpin geng Battle Wolf Gang dan 300 elit Battle Wolf Gang di lapangan latihan seni bela diri. Dia sendirian mengalahkan 300 elit dan 4 master sekte. Sebenarnya ada hal seperti itu. Mendengar hal tersebut, para utusan dan tetua pun ikut terharu. Adapun para murid para tetua, mereka semua tercengang. Satu demi satu, mereka membuka mata lebar-lebar karena tidak percaya. Mereka juga pernah mendengar tentang Battle Wolf Gang. Mereka tidak menempatkan Battle Wolf Gang di mata mereka, termasuk para pemimpin geng Battle Wolf Gang. Namun, jika 4 master sekte dan 300 elit menyerang bersama, tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka tidak akan mampu melawan. Bagaimanapun juga, meskipun mereka jenius, mereka bukanlah maha kuasa. Selain itu, orang-orang ini belum pernah mendengar ada Raja Bintang Enam yang bisa melawan barisan seperti itu. Oleh karena itu, reaksi pertama mereka adalah ketidakpercayaan. Namun, Bai Kianci berkata dengan lantang, saya tidak bisa berbohong tentang ini. 200 ribu orang di luar istana Raja melihatnya. Terlebih lagi, Jenderal Pemindah Gunung dan Jenderal Kaca berwarna telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Jika para tetua tidak mempercayai saya, silakan bertanya kepada mereka. Awalnya, para tetua dan murid ini tidak mempercayainya sama sekali. Namun, pada saat ini, mereka melihat ekspresi percaya diri Bai Kianci. Mereka sangat bingung. Mungkinkah anak di depan mereka ini benar-benar punya cara untuk melawan begitu banyak ahli? Kali ini, bahkan wanita berpakaian ungu pun tertarik. Dia berkata dengan dingin, Bai Kianci, lanjutkan. Ya. Bai Kianci melanjutkan, Saudara Lin ini menarik perhatian Jenderal Pemindah, Gunung setelah mengalahkan empat master sekte dan tiga ratus elit. Kemudian, Jenderal Pemindah Gunung menekan budidayanya dan menggunakan kekuatan Raja Bintang 6 untuk melawan Saudara Lin ini. Pada akhirnya, keduanya terikat. Apa? Dia terikat dengan Jenderal Pemindah Gunung. Mendengar ini, para tetua pun berseru kaget. Mata mereka terbuka lebar. Mereka tampak seperti baru saja melihat hantu. Pada saat ini, pria berpakaian hitam yang sedang menutup matanya tiba-tiba membuka matanya. Tatapan tajamnya menembus kehampaan. Apakah ini benar? Pria berpakaian hitam memandang Bai Kianci dan Lin Suan. Tentu saja benar. Beraninya aku berbohong. Lagi pula, sebelum saya datang, Jenderal Pemindah Gunung secara khusus menyuruh saya untuk memperkenalkan Saudara Lin ini kepadanya. Lagi pula, dia mengatakan bahwa jika puncak pedang emas kita tidak merawat adik kecil ini dengan baik, dia akan secara pribadi berbicara dengan pemimpin puncak. Suara mendesing. Begitu kata-kata itu diucapkan, bahkan para tetua pun menghirup udara dingin. Masing-masing dari mereka merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Sejujurnya, mereka tidak percaya bahwa pemuda di depan mereka ini bisa berhubungan dengan Jenderal Pemindah Gunung. Meskipun Jenderal Pemindah Gunung telah menekan budidayanya, mereka tahu betapa menakutkannya Jenderal Pemindah Gunung. Sebagai tetua, mereka tidak memiliki kepercayaan diri untuk menekan Jenderal Pemindah Gunung, apalagi Raja Bintang Enam di hadapan mereka. Namun, dari kelihatannya, dia benar-benar melakukannya. Namun, bagaimana dia melakukannya? Sulit bagi mereka untuk membayangkannya. Namun, di antara mereka, salah satu tetua berjubah biru adalah yang pertama bereaksi. Dia berkata sambil tersenyum, mengapa kamu tidak membiarkan anak ini bergabung dengan sekteku? Saya akan melatihnya dengan baik. Begitu dia mengatakan itu, yang lain terkejut. Kemudian, mereka sadar kembali. Seorang tetua berjubah hitam berkata, Lima tua, apa maksudmu? Mengapa kamu menangkapnya begitu cepat? Bukankah kamu pernah meremehkannya sebelumnya? Saya tertidur sebelumnya dan tidak menyadarinya. Baru sekarang saya menyadari bahwa si kecil ini sebenarnya memiliki bakat seperti itu. Dia ditakdirkan untuk bersamaku. Mendengar kata-kata tetua berjubah biru, sudut mulut murid-murid muda itu bergerak-gerak. Sial, betapa tidak tahu malunya kamu. Sebelumnya, orang-orang ini jelas meremehkan Lin Suan. Namun, setelah mendengar tentang hasil pertempuran ajaib Lin Suan, mereka baru mulai menangkapnya. Itu terlalu tidak tahu malu. Tentu saja mereka tidak berani mengatakannya dengan lantang. Mereka hanya bisa memikirkannya di dalam hati. Namun, meski mereka tidak berani mengatakannya dengan lantang, para tetua lainnya berani mengatakannya dengan lantang. Di antara mereka, tetua berjubah hitam berkata, Lima tua, apa yang kamu lakukan sangat tidak tahu malu. Menurutku adik kecil ini ditakdirkan untuk bersamaku. Kakak ketiga, kamu juga menculik orang. Bukankah slot untuk murid di belakang kalian sudah penuh? Sesepuh lainnya berbicara. Kali ini, pena tua keempat. Kemudian, yang lain juga berbicara satu demi satu, menyatakan kesediaan mereka untuk menerima Lin Suan sebagai murid mereka. Sementara itu, wajah tetua ke-delapan memerah. Dia sangat marah sampai dia mengertakkan gigi. Itu karena sebelumnya, dia mencibir dan mengejek Lin Suan, berpikir bahwa dia tidak layak menjadi muridnya. Namun, sekarang sepertinya dia tidak memenuhi syarat untuk menerima Lin Suan sebagai muridnya. Entah itu tetua kelima, tetua keempat, atau tetua ketiga, dia bukanlah tandingan mereka. Sekarang, dialah yang paling kesal. Dia ingin segera mencari lubang untuk bersembunyi agar dia tidak malu berdiri di sana. 1988 Dia hanya ingin menggali lubang di tanah dan merangkak ke dalamnya. Dia tidak ingin berdiri di sini dan mempermalukan dirinya sendiri. Pada saat ini, tetua berjubah biru tersenyum dan berkata, anak kecil, kamu harus bergabung dengan sekte saya. Baru-baru ini aku menerima seorang gadis. Dia seumuran denganmu, dan dia sangat cantik. Bisa dibilang dia cantik nasional. Jika kamu bisa bergabung dengan sekte saya, kamu mungkin bisa memiliki hubungan yang indah dengan gadis kecil ini. Berengsek! Penatua Zhang ini terlalu tidak tahu malu. Murid-murid lainnya hampir memuntahkan darah ketika mereka mendengar ini. Mulut para tetua lainnya juga bergerak-gerak. Penatua berjubah biru itu tersenyum. Jika Lin Xuan benar-benar luar biasa seperti yang mereka katakan, maka dia pasti jenius yang tiada taranya. Jadi bagaimana jika dia menggunakan perangkap madu untuk memancingnya? Itu hanya seorang murid perempuan. Dia akan bersedia meskipun itu dua atau tiga. Tetua ketiga mengertakkan gigi ketika dia mendengar kata-kata tetua berjubah biru itu. Dia tidak mengira pihak lain akan menggunakan perangkap madu juga. Namun, dia tidak akan menyerah. Saat berikutnya, dia berbicara dengan suara rendah. Anak kecil, kamu harus sangat kuat untuk bisa melawan jenderal penggalang gunung. Saya memiliki satu set tinju facra mengkilap di sini. Ini adalah teknik tinju terbaik yang menempuh jalur kekuatan dan keganasan. Ini sangat berharga. Jika kamu bisa menjadi muridku, aku bisa mengajarimu tinju facra mengkilap ini. Apa, tinju facra mengkilap? Kamu benar-benar bersedia mengambil harta karun sebesar itu. Para tetua lainnya berseru kaget setelah mendengar ini. Benar sekali, tinju facra mengkilap bukanlah teknik biasa. Itu adalah salah satu teknik tinju terbaik Istana Veluriam. Itu sangat berharga. Selain anggota inti Istana Veluriam, hanya tetua ketiga dan muridnya yang berhak mempraktikannya. Pada saat ini, penatua ketiga menggunakan teknik tinju ini untuk merekrut linsuan. Para tetua lainnya juga tidak mau menyerah. Mereka semua mengeluarkan kartu truf mereka untuk menarik linsuan ke sekte mereka. Baiklah, ayo berhenti berkelahi. Umurmu sudah lebih dari seribu tahun. Kenapa kamu masih begitu kekanak-kanakan? Tepat pada saat ini, wanita berpakaian ungu itu tersenyum. Mendengar ini, para tetua di aula berhenti berdebat. Namun, mereka masih menatap linsuan dengan tatapan berapi-api. Pada saat ini, tetua kedelapan mencibir. Kemudian, dia menoleh sedikit dan menatap murid di belakangnya. Murid di belakangnya segera menyadari, menyebabkan seringai dingin muncul di wajahnya. Pada saat berikutnya, murid itu berdiri dan membungkuk ke sekeliling. Kedua pelindung dan berbagai sesepuh. Saya punya saran. Saya tidak tahu apa yang dipikirkan para senior. Bagaimanapun, kami hanya mendengar tentang adik laki-laki di depan kami ini. Kami belum pernah melihat kekuatannya. Saya pikir akan lebih baik bagi saya untuk melawan adik kecil ini. Pertama, saya akan dapat membantu para tetua memverifikasi kekuatan adik kecil ini. Terlebih lagi, jika adik laki-laki ini benar-benar berbakat, tidak akan terlambat bagi para tetua untuk memperebutkannya. Pada titik ini, dia menatap Lin Suan dengan senyuman dan sedikit cahaya dingin di matanya. Mendengar ini, para tetua sedikit mengangguk. Memang benar, mereka belum melihat kekuatan Lin Suan. Bagaimana jika yang dikatakan Baikian Chi salah? Jika Lin Suan bukan seorang jenius, maka mereka tidak hanya akan kehilangan hartanya setelah membayar harga yang mahal, tetapi mereka mungkin juga diejek oleh orang lain. Segera, para tetua mengangguk setuju. Kedua pelindung itu juga saling memandang. Lalu, pria berjubah hitam itu berkata, Baiklah. Namun, karena ini sesi perdebatan, mari kita berhenti di sini. Iya pak. Murid tetua ke-8 sangat gembira saat mendengar ini. Sedangkan untuk tetua ke-8, dia menyipitkan matanya dan menunjukkan senyuman dingin. Dia tidak percaya bahwa anak di depannya memiliki bakat luar biasa. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mengirimkan muridnya untuk menguji anak tersebut. Selama anak itu tidak cukup kuat, dia pasti akan dipukuli hingga jatuh ke tanah. Pada saat itu, dia ingin melihat tetua mana yang mau menerima sampah seperti itu. Penatua ke-8 sangat puas dan percaya diri dengan muridnya. Murid itu memiliki rambut merah pendek dan penampilan yang bermartabat. Dia sangat tampan, dan ada api menari di matanya. Dia mengambil dua langkah ke depan dan berdiri di depan linsuan. Dia berkata dengan lantang, nama ku Sun Ye, murid tetua ke-8. Kultivasi saya telah mencapai puncak tingkat Raja Bintang 6. Karena kamu bisa bersaing dengan General Moving Mountain, seharusnya tidak menjadi masalah bagimu untuk melawanku, kan? Dia sengaja menyebutkan General Gunung bergerak agar linsuan tidak menolaknya. Karena dia adalah Raja Bintang 6 Puncak, kekuatannya sangat kuat. Di bawah level maha kuasa, selain mereka yang berada di puncak level Raja Bintang 6, tidak ada orang lain yang bisa menandinginya. Melihat pemandangan ini, para tetua dan prajurit muda semuanya memandang dengan penuminat. Mereka semua mundur dan membuat ruang kosong. Bai Qianqi juga terlihat tenang karena dia telah melihat kekuatan linsuan dengan matanya sendiri. Oleh karena itu, dia tidak khawatir. Oleh karena itu, dia mundur ke sisi kerumunan. Linsuan memandang pemuda tampan dengan rambut merah pendek di depannya. Matanya berkedip, lalu dia berkata dengan suara yang dalam, hanya kamu. Tetua ke-8 punya murid lain, kan? Kenapa kalian berdua tidak mendatangiku bersama-sama? Dengan cara ini, kekuatanmu akan lebih seimbang. Apa, bersama? Mendengar ini, semua orang tercengang. Itu benar, penatua ke-8 memiliki dua murid. Selain mereka, ada seorang pemuda lainnya. Namun, tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, kata-kata linsuan terlalu sombong. Dia ingin menantang dua yang maha kuasa bintang 6 puncak. Dia hanya mencari kematian. Huh. Tetua ke-8 mendengus dingin, ekspresinya sangat dingin. Pihak lain sebenarnya sangat sombong. Dia benar-benar bodoh. Sun Ye bahkan meraung, Nak, kamu mendekati kematian. Dia tidak menyangka pihak lain akan berani meremehkannya. Itu tidak bisa dimaafkan. Kakak seniorku bahkan tidak perlu melakukan apapun. Aku bisa menanganimu sendirian. Tiga gerakan, aku hanya perlu tiga gerakan untuk menghajarmu hingga jatuh. Awalnya, Sun Ye ingin mengatakan satu gerakan. Namun, melihat semua orang sangat memuji linsuan, dia tidak terlalu percaya diri. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menggunakan tiga gerakan untuk mengalahkan pihak lain. Dia pikir tiga gerakan sudah cukup. Lin Suan tertawa. Tiga gerakan, kamu terlalu pengecut. Dia mengulurkan jarinya dan berkata dengan suara yang jelas, satu gerakan, saya hanya perlu satu gerakan, dan saya pikir hasilnya akan ditentukan. Dia sangat tenang seolah-olah dia tidak sedang berkompetisi. Anak tercelah, kamu terlalu sombong. Saya akan memberi tahu Anda apa artinya tidak menonjolkan diri. Sun Ye meraung, dan ekspresinya menjadi sangat ganas. Saat berikutnya, dua bola api merah muncul di matanya. Segera, api di tubuhnya naik dan membentuk baju besi menyala yang membungkus tubuhnya. Tak hanya itu, ada juga nyala api berwarna merah menyala menari-nari di telapak tangannya. Itu sangat jahat. 1989 Suhu di aula utama meningkat pesat dalam sekejap. Itu seperti tungku, dan semua orang berkeringat deras. Para seniman bela diri baru terkejut. Mereka terus mundur dan menyalurkan kekuatan spiritualnya untuk menahan panas di sekitarnya. Adapun para murid dari para tetua itu, mereka semua berteriak ketakutan. Sepuluh ribu tinju langit api. Sun Ye ini akan menjadi serius. Ya, ini adalah keterampilan pamungkas tetua ke-8. Saya tidak menyangka Sun Ye akan menggunakannya. Sepertinya Sun Ye benar-benar marah. Haha, anak itu benar-benar mati. Seseorang mencibir. Setelah tinju langit 10 ribu api digunakan, bahkan seniman bela diri bintang 6 puncak pun tidak akan berani menghadapinya secara langsung. Anak itu hanyalah pemula bintang 6. Mari kita lihat bagaimana dia bisa menolaknya. Tawa dingin terdengar. Jelas, semua orang berpikir bahwa Lin Suan tidak bisa menolaknya. Meskipun semua orang tidak terlalu memikirkan Lin Suan, Lin Suan sangat tenang. Dia menatap Sun Ye, yang auranya terus meningkat, lalu melambaikan tangannya. Kamu mendekati kematian. Sun Ye sangat marah karena sikap menghina pihak lain membuatnya sangat marah. Dia hanyalah seorang seniman bela diri pemula bintang 6. Apa yang perlu dibanggakan? Dan beraninya dia menjadi sombong di hadapannya. Dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, dia mendengus dan mengepalkan tangan merah menyala. Di langit, ribuan api melompat dan berubah menjadi kepalan api yang melesat menuju Lin Suan. Gelombang panas yang mengerikan itu seperti binatang buas yang ingin menelan Lin Suan. Sun Ye sangat marah dengan pukulan ini. Para seniman bela diri di sekitarnya berseru, dan para tetua saling memandang. Kenapa aku merasa Sun Ye bisa membunuhnya dengan satu pukulan? Menurutku juga begitu. Jika tidak ada yang datang membantu, anak itu pasti mati. Para tetua dan murid penuh dengan penghinaan. Mata para tetua juga berkedip saat mereka menatap Lin Suan. Mereka ingin melihat apakah anak ini sekuat rumor yang beredar. Menghadapi tinju yang menakutkan, mata Lin Suan juga fokus. Embun beku biru dengan cepat mengembun di tubuhnya. Telapak tangan beku. Dengan lambayan telapak tangannya, langit dipenuhi salju. Kepingan salju berjatuhan dari langit dan lapisan es tebal terbentuk di tanah. Sesaat, separuh aulah dipenuhi es dan salju, sedangkan separuh lainnya dipenuhi lahar. Es dan api bertabrakan, menciptakan dampak yang hebat. Awalnya, kedua atribut ini saling eksklusif. Pada saat ini, ketika mereka ditampilkan oleh dua ahli muda, itu sangat menakutkan. Dalam sekejap, kedua energi itu bertabrakan tanpa henti, seolah-olah akan menghancurkan segala sesuatu di dunia. Untungnya, pada saat ini, pria parubaya berjubah hitam itu melambaikan tangannya dan segera menembakkan layar cahaya. Itu melindungi seluruh aula, mencegah energi menghancurkannya. Seniman bela diri es. Tidak heran dia begitu sombong. Namun, apakah kamu pikir kamu bisa menahanku? Percuma saja. Sun Ye mencibir, matanya dipenuhi rasa jijik. Dia sangat percaya diri. Entah itu teknik tinjunya atau budidayanya, dia berada di atas lawannya. Oleh karena itu, dia tidak bisa memikirkan cara apapun agar lawannya bisa mengalahkannya. Namun di saat berikutnya, ekspresinya berubah. Penghinaan di matanya menghilang dan digantikan oleh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Ini karena dia menemukan kepalan tangannya yang merah menyala tertutup es, seolah-olah akan membeku. Bagaimana mungkin? Sial, lelehkan untukku. Sun Ye meraung dengan gila. Panas di tubuhnya semakin melonjak, seolah-olah dia adalah dewa api. Gelombang panas yang dahsyat menghancurkan kehampaan, tetapi tidak mampu mencairkan es. Segera, pukulan yang dia keluarkan membeku. Tidak hanya itu, pohon palem es biru besar itu membawa kekuatan es dan salju, dengan cepat menyelimuti dirinya. Apa? Para tetua di sekitarnya membuka mata lebar-lebar seolah-olah mereka baru saja melihat hantu, tidak dapat mempercayai pemandangan ini. Adapun para tetua itu, mereka mulai mengerutkan kening. Bagaimana ini mungkin? Wajah tetua kedelapan bahkan lebih gelap lagi. Dia tidak percaya Sun Ye akan kalah dari lawannya. Karena tidak ada alasan. Baik itu kultifasi atau keterampilan bela diri, Sun Ye jauh melampaui lawannya. Tapi kenapa adegan ini muncul? Dia tidak bisa mengerti. Dan di bawah pohon palem es biru, Sun Ye meraung dengan ganas. Seluruh tubuhnya ditutupi api, berubah menjadi tanda aneh. Itu menyerang ke segala arah. Namun, itu tidak ada gunanya. Tidak hanya gerakannya yang patah, tetapi tubuhnya juga dengan cepat tertutup es, membekukannya menjadi patung es. KKK. Tidak. Sun Ye berteriak dengan gila, ingin membakar seluruh kekuatannya. Namun pada akhirnya, dia tetap membeku. Ekspresi wajahnya membeku karena ketakutan yang mendalam, dan kata-kata Lin Suan sebelumnya masih bergema di benaknya. Satu gerakan bisa mengakhiri pertempuran. Untuk sesaat, semua orang di seluruh aula tercengang. Bahkan penjaga kiri dan kanan saling bertukar pandang dengan takjub. Pada saat ini, mereka semua ingat kata-kata Lin Suan sebelumnya. Satu langkah untuk mengakhiri pertempuran. Semula mereka mengira pemuda itu sombong dan tidak mengetahui luasnya langit dan bumi. Namun mereka tidak menyangka pemuda itu benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Dia mengalahkan murid bangga tetua ke-8 dalam satu gerakan. Huh. Penatua ke-8 tidak tahan untuk menonton lebih lama lagi. Dengan lambayan lengan bajunya, nyala api yang ganas berubah menjadi busur setengah bulan. Itu langsung mengenai pohon palem es di depannya dan segera membelahnya. Dia menyelamatkan Sun Ye. Namun, saat ini, seluruh tubuh Sun Ye tertutup es. Seluruh tubuhnya gemetar seperti manusia salju. Tidak hanya tubuhnya, kekuatan spiritual di dalam tubuhnya juga ikut membeku. Ia bahkan merasa jiwanya akan membeku. Melihat pemandangan ini, masyarakat sekitar semakin kaget. Wajah tetua ke-8 sangat muram. Dia dikalahkan, dikalahkan sepenuhnya, dan tidak ada keberuntungan. Kekuatan lawannya melebihi ekspektasinya. Oleh karena itu, wajah tetua ke-8 sangat jelek, seolah-olah dia baru saja memakan bangkai tikus. Penjaga kiri dan kanan saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Mereka tahu bahwa Lin Suan benar-benar seorang jenius, dan seorang jenius yang bisa bertarung di atas levelnya. Orang seperti ini sangat menakutkan. Kekuatan tempur mereka yang sebenarnya tidak dapat diukur dengan tingkat kultivasi mereka. Jenius, dia benar-benar jenius yang tiada taranya. Sangat jarang melihat seseorang yang bisa bertarung di atas levelnya, terutama di dua atau tiga alam kecil. Luar biasa, tidak heran dia dipilih oleh Jenderal Pemindah Gunung. Seruan terkejut terdengar satu demi satu. Mata para tetua itu menyemburkan api saat mereka menatap Lin Suan seolah-olah mereka sedang melihat kecantikan yang tiada taranya. Sebelumnya, mereka masih ragu. Tapi sekarang, setelah melihat pertempuran ini, mereka tidak lagi ragu. Mereka harus mendapatkan seorang jenius yang begitu berharga. Ini karena mereka tahu bahwa dengan bakat Lin Suan, dengan sedikit pelatihan, dia pasti bisa bangkit dengan cepat. Dalam hal ini, siapapun yang menerima Lin Suan akan memiliki status yang jauh lebih baik di Jin Jian Feng di masa depan. Ini jelas merupakan kesempatan sekali seumur hidup. Oleh karena itu, para tetua ini tidak akan menyerah sama sekali. Nak, jika kamu bergabung dengan sekteku, aku pasti akan menjadikanmu yang maha kuasa sesegera mungkin. Kata tetua berjubah biru dengan cepat. 1990. Apa yang kamu punya, aku punya. Apa yang tidak kamu punya, aku juga punya. Apa yang Anda miliki agar dia menjadi yang maha kuasa secepatnya. Di sisi lain, tetua ketiga juga mendengus dingin. Kemudian, dia berkata, kamu tidak akan menyesal bergabung dengan sekte saya. Kedua tetua itu mulai berdebat, saling menentang dengan kekerasan yang sama. Suasana di lapangan semakin memanas. Ketika tetua lainnya melihat tetua ketiga dan tetua berjubah biru sedang bertarung, mereka menyerah. Mereka sama sekali tidak bisa menang melawan mereka berdua. Mereka menggelengkan kepala dan menghela nafas. Mereka hanya bisa menonton pertarungan ini dengan mood menonton pertunjukan. Kakak ketiga, kamu terlalu sombong. Apa maksudmu aku tidak memiliki apa yang aku punya? Tetua berjubah biru itu tidak yakin. Kuota muridmu sudah penuh. Apa gunanya bertarung? Tetua kelima, kamu tidak bisa mengatakan itu. Siapapun pasti menginginkan kejeniusan seperti itu. Karena kamu dan aku sama-sama menginginkannya, kenapa kita tidak mengadakan kompetisi? Baiklah, ayo kita lakukan. Aku tidak takut padamu. Penatua berjubah biru juga menyingsingkan lengan bajunya. Aura mereka terus menanjak hingga ke puncak, seolah-olah dua gunung tak kasat mata bertabrakan di udara, mengeluarkan suara nyaring. Sebuah sungai yang begelombang muncul di atas kepala tetua berjubah biru itu. Itu seperti bima sakti, tak berujung dan menyapu ke segala arah. Tetua ketiga diterangi oleh cahaya Buddha. Bola cahaya berkaca-kaca muncul di tubuhnya, membuatnya tampak seperti seorang Buddha. Dia sangat gagah berani. Karena kedua penjaga ada di sini hari ini, mari kita lihat siapa yang akan menang pada akhirnya. Suara tetua ketiga terdengar, dan cahaya berkaca-kaca di tubuhnya menjadi semakin terang. Huh! Penatua berjubah biru itu mendengus dingin. Bima sakti di atas kepalanya melonjak dan mengelilingi tubuhnya seperti ular surgawi, bersinar terang. Baiklah, kalian berdua, berhenti berkelahi. Usia mereka hampir 2000 tahun, namun mereka masih seperti anak-anak, bertengkar karena perbedaan pendapat. Mereka tidak takut ditertawakan oleh generasi muda. Wanita berbaju umu itu mengerutkan kening saat melihat pemandangan ini. Pria berjubah hitam itu juga berkata, bagaimana kalau begini? Biarkan anak ini memutuskan siapa yang dia inginkan menjadi tuannya. Sejak pria berjubah hitam itu berbicara, tetua ketiga dan tetua berjubah biru tidak bisa bertarung. Oleh karena itu, keduanya mendengus dan menarik kembali aura kuat mereka. Lalu, mata berapi-api mereka menatap linsuan lagi. Penatua berjubah biru adalah orang pertama yang berbicara. Boneka kecil, menurutku kamu adalah seniman bela diri elemen es, sedangkan aku adalah seniman bela diri elemen air. Es dan air keduanya merupakan elemen yang sama. Jika kamu mengikutiku, kamu pasti bisa meningkatkan kekuatan esmu. Jadi bagaimana jika dia punya air? Dia tidak hanya punya es, tapi dia juga punya kekuatan dan fisik yang kuat. Mampu melawan jenderal pemindah gunung membuktikan hal ini. Tinju Fajra mengkilapku pasti paling cocok untuknya. Di sisi lain, ketiga tetua enggan menunjukkan kelemahan. Untuk sesaat, semua orang memandang linsuan. Adapun linsuan, dia sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka hal ini akan terjadi. Sejujurnya, dia tidak ingin memilih salah satu dari kedua tetua itu. Oleh karena itu, dia sekarang memikirkan bagaimana cara menolak mereka berdua tanpa terlalu melukai wajah mereka. Namun, dia belum mengambil keputusan. Saat ini, cahaya kemasan lain datang dari luar aula utama. Itu seperti sambaran petir emas, tiba di atas aula utama dalam sekejap. Tiba-tiba, cahaya kemasan menyala dan berubah menjadi sosok manusia yang buram. Tuan Puncak. Ketika mereka melihat sosok emas itu, semua orang tercengang. Saat berikutnya, mereka semua tunduk pada kehampaan. Kamu tidak perlu bertarung. Aku akan mengambil pemuda ini sebagai muridku, kata sosok emas di atas perlahan. Master Puncak akan menganggapnya sebagai muridnya secara pribadi. Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa pertarungan kali ini akan menarik perhatian pemimpin Puncak. Selain itu, Guru Puncak akan menganggapnya sebagai muridnya secara pribadi. Ini terlalu mengejutkan. Lagi pula, Guru Puncak belum menerima murid manapun selama 500 tahun. Master Puncak memiliki total dua murid, keduanya diambil 500 tahun yang lalu. Dalam 500 tahun terakhir, dia tidak pernah menerima siapapun. Mereka tidak menyangka dia akan menerima murid lain kali ini. Saudara Lin, cepat ucapkan terima kasih. Bai Qianqi berbisik kepadanya melalui transmisi suara karena dia menyadari bahwa Lin Xuan masih linglung. Lin Xuan memang tercengang. Ia tidak menyangka situasi akan berubah lagi. Namun, dia segera menghela nafas lega. Ini juga bagus. Dia tidak ingin menjadi murid kedua tetua itu. Sekarang setelah Peak Master muncul, dia punya pilihan. Oleh karena itu, dia pun dengan cepat menangkupkan tinjunya ke arah sosok emas di langit. Melihat pemandangan ini, tetua ketiga dan tetua Lan Bao menghela nafas. Mereka tahu bahwa segala sesuatunya tidak dapat diubah lagi. Para tetua lainnya dengan cepat mengucapkan selamat kepada guru puncak karena telah menerima murid berbakat seperti itu. Sosok emas itu tertawa keras, memberikan beberapa instruksi, lalu menghilang ke dalam kehampaan. Lin Xuan dapat melihat bahwa ini bukanlah tubuh sebenarnya dari pihak lain, tetapi manifestasi dari mistik pihak lain. Namun, dia tidak peduli karena dia datang ke sini bukan untuk menjadi murid. Dia hanya ingin mencari informasi tentang sarang sepuluh ribu naga. Setelah sosok emas itu pergi, Allah utama kembali sunyi. Kemudian, wanita berjubah ungu berkata, baiklah, kecuali Lin Xuan yang telah diangkat sebagai murid oleh guru puncak, Anda dapat membagikan yang lain. Hancurkan mereka dan biarkan mereka mengalaminya. Jika mereka berkinerja baik di masa depan, mereka akan dinilai lagi. Selanjutnya, para utusan membagikan murid-murid baru yang tersisa, dan masalah ini dianggap telah berakhir. Saudara Lin, selamat, kata Bai Qian Chi sambil tersenyum. Bukan apa-apa, aku hanya beruntung. Lin Xuan tersenyum. Kamu tidak tahu, tapi pemimpin puncak dari puncak pedang emas adalah yang maha kuasa yang tak tertandingi. Dia hanya memiliki dua murid. Termasuk kamu, ini yang ketiga. Menjadi murid guru puncak berbeda dengan menjadi murid para tetua lainnya. Sumber daya yang dapat Anda nikmati dan mistik yang Anda pelajari pasti di luar imajinasi Anda. Siapakah dua murid lainnya? Lin Xuan bertanya. Kakak senior Kin Lan dan kakak senior kedua Kixing. Kedua orang ini sudah menjadi maha kuasa sekarang. Kurasa mereka akan mengirim seseorang untuk menjemputmu sebentar lagi. Dua murid yang maha kuasa. Lin Xuan terkejut. Dia tidak mengira pemimpin puncak akan begitu mengesankan. Kedua murid yang dia ajar telah menjadi yang maha kuasa. Tampaknya mereka telah jauh melampaui para tetua itu. Saudara Lin, ada satu hal lagi yang perlu saya ingatkan kepada Anda. Meskipun Anda telah menjadi murid pemimpin puncak, karena Anda telah menjadi murid master puncak, Anda tetap harus berhati-hati. Kakak senior Kin Lan memiliki temperamen yang buruk. Jangan memprovokasi dia. Namun, kakak senior kedua Kixing cukup baik. Jika kamu mempunyai pertanyaan, kamu bisa bertanya padanya, kata Bai Kian Chi lembut. Bai Kian Chi berkata dengan suara rendah. Rupanya, dia sangat takut pada kakak perempuan tertua Kin Lan. Saat mereka berbicara, sebuah suara cerah terdengar di langit. Kemudian, seekor burung bangau besar bermahkota merah terbang mendekat. Di atas burung bangau bermahkota merah berdiri seorang pria dan seorang wanita. Mereka masih sangat muda. Apalagi mereka sangat cantik. Aura mereka seperti Raja Bintang Enam. Segera, burung bangau besar bermahkota merah berhenti di langit. Kemudian, kedua orang itu menunduk dan berteriak, Kian Chi. Terima kasih telah menonton!